Anda kembali menyaksikan Bulutinan News. Pagi pemeriksa Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, tersangka dunggantin api dana korupsi berupa suap jual-beli jabatan dan proyek akhirnya keluar dari gedung KPK setelah menjalani sejumlah pemeriksaan. Kepada Awak Media, dirinya membanta menerima dana sebesar 100 juta rupiah dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya keluar dari gedung KPK Jakarta tepat pukul 00.00 lewat 7 menit dini hari tadi. Dengan menggunakan rompi orange, Sunjaya membanta menerima dana 100 juta rupiah dan tidak ada rekening yang berisi 6 miliar rupiah lebih yang sempat disebutkan KPK pada press conference sebelumnya. Saya disangkakan menjanjikan menerima uang 100 juta. Sampai sekarang saya belum pernah menerima uang. Tidak ada, tidak ada. Ini hanya satu masalah itu saja. Sebelum Sunjaya, satu orang tersangka lainnya yaitu Gatot Rahmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, keluar gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun kepada Awak Media. Dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Cirebon, hanya Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dan Gatot Rahmanto yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Cirebon terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan, serta terkait proyek dan perizinan di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dalam penangkapan tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar total 385.965.000 rupiah dan bukti transaksi perbankan berupa slip dan setoran transfer senilai 6.425.000.000 rupiah yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkat Cirebon. Dari Jakarta, Teddy Fernando, Dalmar Wicaksono, INews, Papua Rka.